Intro Saudara Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto memusnahkan puluhan ribu botol jamu ilegal selasa pagi. Selain itu petugas juga memusnahkan pil double L serta narkoba jenis sabu-sabu. Puluhan ribu botol jamu ilegal dimusnahkan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Jamu berbagai jenis dan merek dibuang dan dipendam di dalam tanah. Sedangkan jamu kuat ilegal yang tak memiliki izin edar Bepom dimusnahkan dengan cara dibakar agar tidak disalahgunakan. Kejari Kota Mojokerto Bobby Ruswin mengatakan selain jamu ilegal pihaknya juga memusnahkan 111 ribu pil double L dan sabu-sabu seberat 3,38 gram dengan cara direndam ke dalam air. Dan hari ini adalah pengusnahan barang bukti yang telah memunai ketamu tetap yang mana hal tersebut merupakan program rutin dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Jadi setiap barang bukti yang telah memiliki ketamu tetap kita wajib untuk mengeksekusinya dengan cara misalnya seperti pagi ini kita telah memusnahkannya. Dan jenisnya ada jamu, jamu kuat, kemudian ada pil double L, kemudian ada sabu-sabu juga. Jadi ada jamu yang di belakang juga. Itu tegaknya palsu atau tidak berizinan itu gimana ya? Jadi ada yang tidak ada perizinan, ada juga yang palsu Pak. Jadi yang di belakang, yang di depan itu dia tidak ada izinnya. Yang pasti barang apapun juga yang tidak memiliki izin, bukan jatuh orang-orang kita, itu saja tidak sesuai ketemuan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua ya mungkin dalam kandungan-kandungan yang ada dalam sepelemen yang pun jamu tersebut ya tidak ada performnya. Sehingga tidak bisa dijamin keadarnya dari segi kesehatan. Musnahan barang bukti ini disaksikan oleh forum pimpinan daerah kota Mojokerto dan kasusnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara polisi meringkus tiga anggota geng remaja bersenjata tajam karena diduga hendak tawuran dan melakukan kerusuhan. Pelaku mengunggah video kelompoknya yang membawa senjata tajam ke media sosial karena merasa ditantang geng lain. Video amatir kelompok remaja bermotor yang menenteng dan mengacungkan senjata tajam ini beredar luas di media sosial. Gangster itu beraksi di jalan desa Sauh Teratap, Kecamatan Kedangan, Cidoarjo. Polisi yang memburu geng remaja itu menangkap tiga anggotanya. Dua di antaranya masih berusia belasan tahun. Berdasarkan penyelidikan awal, geng remaja itu sengaja mengunggah video kelompoknya ke medsos karena merasa ditantang geng lain. Salah satu pelaku mengaku jika perbuatan kelompoknya itu hanya untuk menakuti lawan. Mereka menantang, kemudian setelah itu mereka bertiga, saudara RW, saudara YP, saudara JJ, KJ berkumpul di rumah saudara GB. Kemudian di sana sempat makan, kemudian sempat merokok, kemudian menerima tantangan lagi dari TOG. Kemudian mereka bertemu di salah satu tempat di daerah Sauh Teratap itu. Kemudian setelah mereka bertemu, ternyata jumlahnya daripada tinggal TOG ini cukup banyak. Mereka kemudian melarikan diri, kembali lagi sambil membawa senjata tajam. Senjata tajam ini tadi juga buat senjata tajam, kemudian diacung-acungkan ke kelompok tersebut sambil kemudian disediakan upaya viral. Artinya disediakan upaya pelompok lawan itu takut dengan apa yang mereka bawa. Para pelaku meringkuk di Jeruji Besi Maporesta Sidoarjo menunggu proses hukum selanjutnya. Mereka melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Jainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara hutan lindung tanaman jati seluas 12 hektare di Ponorogo terbakar. Pemadaman api sulit dilakukan karena medan yang terjal dan curam. Selain itu karena faktor banyaknya daun kering. Kebakaran hutan lindung terjadi di Gunung Prongos, Desa Kunti, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Api dengan cepat membakar hutan tanaman jati berusia lebih dari 20 tahun itu. Api terus merembet bahkan mendekati permukiman warga dan sebuah sekolah dasar negeri. Pemadaman api sulit dilakukan karena medan yang terjal dan curam. Selain itu karena faktor banyaknya daun kering. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran hutan milik perumpur hutani KPH Madiun seluas 12 hektare ini. Tadi siang dari hutan turun ke permukiman masyarakat. Tapi masih terbakar sampai hari ini? Iya masih terbakar. Kira-kira apa mbak? Dibakar atau gimana mbak? Pemlihatannya dibakar yang orang yang tidak dikenal. Oh, nggak tanggung jawab gitu? Iya, yang nggak tanggung jawab gitu. Ini sudah dekat dengan permukiman ya? Kira-kira lebih 50 meter sudah permukiman masyarakat. Hingga Senin malam, petugas Damkar dibantu warga terus berupaya memadamkan api. Dirgo Soyono melaporkan dari Ponorogo. Saudara gudang pengolahan kayu di kota Probolinggo terbakar. Meski api akhirnya dapat dipadamkan, namun timbul masalah lain, yakni munculnya asap tebal yang menyelimuti lingkungan sekitar. Sebuah gudang kayu di Kelurahan Jerebeng, Kidul, Kecamatan Wonoasi, Kota Probolinggo terbakar Senin malam. Api terus membesar karena kencangnya tiupan angin. Satu unit mobil Damkar milik Pemkot Probolinggo tiba dan langsung memadamkan api. Terutama ditumpukan kayu olahan yang diduga menjadi titik awal kebakaran. Sejumlah warga panik, terutama mereka yang tinggal bersebelahan dengan gudang. Pak, tadi kejadiannya gimana, Pak? Saya nggak tahu, saya sudah duduk di sini, saya baru pulang kantor, duduk di sini, itu orang pada datang. Api itu lebih tinggi dari rumah saya, saya takut. Saya minta selang di situ, terus saya di atas itu muka ini kayak kebakar semua. Saya loncat, kaki saya sakit ini. Bantu sempat nyeram sendiri juga, Pak? Manual tadi ya? Iya, akhirnya Pak Nebaban yang dari Sipuri ke Pemkot, kita pun ke Pemkot Karan. Upaya pemadaman sempat terkendala ke macetan jalan menuju lokasi. Meski api dapat dipadamkan satu jam kemudian, namun timbul masalah lain, yakni munculnya asap tebal yang menyelimuti lingkungan sekitar, sehingga jarak pandang terbatas dan warga terserang batuk. Berapa unit, Dan? Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dan kerugian yang diderita pemilik gudang. Dandi Arigafur melaporkan dari Probolinggo. Saudara berkedok usaha warung kopi, seorang pria edarkan narkoba jenis sabu-sabu di parkiran tempat wisata di Tuban. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 3,7 gram sabu-sabu. Suyadno, 44 tahun, warga desa Ngadirejo, kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, diringkus Satuan Reserse, narkoba Polres Tuban. Pelaku residivis ini menjual narkoba dengan berkedok membuka usaha warung kopi di sekitar parkiran tempat wisata di Tuban, yang biasa digunakan menongkrong para sopir bus pariwisata. Bisnis haram ini sudah dijalani Suyadno selama kurang lebih 2 tahun dengan sasaran diduga para sopir bus pariwisata. Polisi menyita barang bukti sabu-sabu 3,7 gram, timbangan elektronik, dan alat penghisap sabu. Yang menghormaskan kepada kita bahwa di sekitaran tempat parkiran bus pariwisata ada peredaran penjualan sabu-sabu. Setelah kita tidak lanjuti, benar, dan kita melakukan penangkapan saudara SJ di kios sekitaran parkiran pariwisata. Pada saat penangkapan didapat barang bukti sabu-sabu seberat 3,7 gram. Sasarannya dia menjual sabu-sabu itu di sekitaran wilayah parkiran dan supur-supur bus pariwisata. Pelaku dijerat pelanggaran Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Musim kemarau, petani di Surabaya menanam melon, semangka, dan belewah. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Sub indo by broth3rmax